Si Rekap itu jadi sebagai cara untuk mencapai tujuan yang ilegal, cara untuk mencapai tujuan perjuangan. Proses pemilu ini saya katakan sejak membuat undang-undang saja sudah banyak kelemahan. Kemudian juga peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga mudah orang untuk menyalahgulakan. Ini masalah besar. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjawab singkat soal sikap PDIP yang menolak si Rekap dalam proses rekapitulasi pemilu 2024. Gibran bilang jika ada pihak yang merasa menemukan kecurangan saat rekapitulasi pemilu, maka silakan melaporkannya. Kalau PDIP menolak sisi Rekap dari KPI. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan, dia masih ada kecurangan. Yaudah, kalau ada kecurangan dilaporkan saja, kan sudah ada jalurnya yang masing-masing. Kita menuntut agar Jokowi segera sadar, agar Jokowi segera inses, agar Jokowi segera turun dari jabatannya. Dimasukkannya suatu jason skrip, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17 persen. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Yang menarik yang bilang soal kunci itu ternyata sekarang bukan hanya satu pakar. Kemarin sore kebetulan ada diskusi dari lima pakar. Kita masing-masing memiliki temuan bahwa ada algoritma yang dipasangkan pada sistem Sirekap. Meskipun selalu dikatakan Sirekap itu hanya alat bantu, mas. Tapi faktanya itu alat bantu yang pokok, alat bantu yang primar. Dan itu pakai uang negara alat bantu itu. Jadi nggak bisa dikesampingkan miliartan lagi alat bantu itu. Kita katanya menyelidiki penderita bisa dapat 33 persen, sementara penderita dapat 43 persen. Itu kan berarti nggak satu putaran. Terima kasih. Di hari yang sama, ratusan warga yang menamakan diri Koalisi Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dipimpin langsung oleh mantan dan Jen Kopassus, Mejen Purnawirawan Sunarko. Masa menduga adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Maka mereka menuntut Ketua KPU hingga Ketua Bawaslu diberhentikan dan Presiden Jokowi diminta mundur dari jabatannya. Hari ini kumpulan rakyat yang kemudian mendaulat saya Jokowi-Pin untuk unjuk rasa ke KPU dengan 4 tuntutan. Tolak hasil pemilu curang. Kemudian audit server KPU. Yang ketiga, diskualifikasi pasulung kesembuah. Yang keempat, tangkap dan adili komisi KPU yang tidak bekerja dengan maksumat. Itu tuntutan kita. Maksudnya kami sampaikan tuntutan ini, kami tahu kalau pengumuman itu tinjau beberapa hari lagi. Saya tahu tanggal 20, batas dial. Kalau tuntutan ini tidak, rakyat akan berhimpun dengan kekuatan besar untuk ambil tindaran. Selain soal kunci ya, angka itu bisa, karena itu prediksi yang hampir sama dengan prediksi yang tadi disebutkan. Pada awal Januari. Itu juga sama dengan ketika angka itu tiba-tiba bisa melonjak tajam. Hasil dari OCR, OMR, yang tadi yang cuma 17, harusnya kalau salah ya terbaca 11 atau... Itu terbacanya bisa 917. Terbacanya bisa 800 sekian. Jadi memang... Di si rekapnya. Di si rekapnya. Tapi C hasilnya kan tetap? C hasilnya tetap. Cuman kan akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa monitor sekarang. Dua minggu ini di blackout. Kita nggak bisa monitor lagi. Buat apa anggaran miliartan yang kemudian malah sekarang tidak bisa ditampilkan? Euforia yang berloki. Rencana mau ke Jakarta atau kita ketemu manusia? Besok saya tetap di Sorong. Mampu itu dulu, Pak. Mampu itu di Sorong. Ada rencana ada pertemuan bersama Pak 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 Mas di Kartanenggara atau di Jakarta? Ya, nanti. Tapi sudah diaminakan. Nanti. Ya? Atau cara sempurna, Mas? Belum ada. Yang dituduhkan saya dulu sempat menebar hoax bahwa si KPU itu menggunakan cloud server di Singapura. Bahkan mau dilaporkan. Alhamdulillah, kusti Allah SWT tidak sari. Terbukti kemarin KPU di depan sidang Komisi Informasi Pusat mengakui ada kerjasama dengan Alion Computing atau Alibaba. Jadi ini pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Dan dari situ, itu sangat dimungkinkan munculnya backdoor. Ya, backdoor itu lubang yang mungkin dimanfaat oleh Oknum. Saya yakin setelah pemilu, semuanya selesai. Semuanya akan selesai, akan kembali lagi. Biasa pesta demokrasi, hangat-hangat itu ada. Hangat kalau nggak hangat, bukan demokrasi. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain, kita nggak ada masalah. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi itu aja kesimpulannya. Laporkan, jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya merasahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri. Mungkong. Si rekap alat bantu, real con yang benar, real con hasilnya udah kelihatan sekarang. Semua orang sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia tahu bahwa metode yang namanya quick count itu adalah metode internasional. Tiba-tiba semua menyalahkan quick count. Kalau sedunia kemarin juga ada anggota Komnas HAM PBB dari Senegal, itu juga tahu. Jadi janganlah membuatkan narasi-narasi yang membodohkan. Kasus di sidang, Komite HAM PBB mengatakan pil pras di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidaknetralan. Baca nggak? Saya paham, Pak. Yaudah. Gampang, Pak. Bapak mau pesen suara apa di sana? Loh, ini... Ya, gampang banget. Oke, gini, gini, gini. Belum internasional, belum gue internasional. Masih lokal, masih lokal. Ini, ini, yang suka pesen-pesen suara kayak gini. Kami datang baik-baik. Sejumlah elemen mahasiswa berkumpul di kawasan Patung Buda. Gelar aksi demonstrasi. Di sini juga terpasang sejumlah banner. Mulai dari cukup sudah membangun politik dinasti, reformasi di Kebiri, serta menolak keputusan mahkamah keluarga. Memang aksi demonstrasi hari ini juga tidak lepas dari putusan MK. Pada tanggal 16 Oktober 2023 silam, terkait batas usia Capres-Cawapres, atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Yang masuk nilai sebagai karpet merah untuk anak presiden mendapatkan kekuasaan. Efeknya terjadi dua minggu yang lalu, Mas Aiman. Ketika waktu itu ada sirekap pun, kita bisa lihat tiba-tiba perolahan salah satu partai melonjak tajam. Sementara tidak mengikuti volatilitas, itu istilah statistik ya, yang ada. Yang lain harusnya volatilitasnya landai-landai, tiba-tiba melonjak tajam. Itu pun nggak ada monitor sirekap. Dan kalau ada, waduh, apa, sorry, itu pun ada monitor sirekap. Kalau nggak ada, kita akan semakin heran lagi. Dan anehnya gini, Bahwa kecurangan, bahwa keculasan, bahwa konspirasi jahat, Rezin Jokowi-Dodo, di dalam momentum Pilpres 2024 ini, telah terjadi, selama proses Pilpres ini berlangsung, Bapak Ibu. Betul! Terkait dengan isu ada saksi dari Gampulda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Pada tanggal 14 Februari, hari pemungutan suara, situs dari KPU itu tiba-tiba down. Ternyata itu didaunkan sendiri. Katanya ke-hack. Nggak. Dan temuan saya pada pukul 19, artinya dimatikan oleh dia. Untuk apa? Untuk menampilkan angka yang sudah, tadi, sama angkanya dengan sekarang, 20 sekian persen, 58 persen, 17 persen. Padahal logikanya, jam 19 malam lebih sedikit itu, bukannya temuan saya loh, ada apakah lain yang menemukan juga lebih awal waktunya. Tidak mungkin ada yang sudah masuk. Kalau misalnya masuk ke Indonesia Timur, mungkin 02 bisa jauh lebih gede, karena Indonesia Timur. Tapi kalau yang masuk itu Aceh, mungkin 01 yang lebih tinggi. Kalau itu yang masuk misalnya Bali, mungkin saja misalnya 03 yang lebih tinggi. Jadi kan, ini tiba-tiba angka itu sudah fix gitu. Nggak pernah berubah, Mas. Kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari Hulu Keyler, ini semakin kuat. Bahkan semakin banyak para patriot bangsa yang berani mengungkapkan kebenaran. Seperti tadi di dalam pemaparan para ahli IT tadi, mereka berani mengungkapkan kebenaran, karena suara rakyat harus diselamatkan. Kalau tidak, tidak akan ada pemilu ke depan. Kepada KPU RI, agar tidak berkonspirasi dengan rezim Joko Widodo. Betul? Karena kita tahu bahwasannya informasi laporan-laporan telah banyak masuk dan kita dengar, Bapak Ibu semuanya, tentang praktek kecurangan di dalam proses pemilu 2024 ini. Itu masalah menteri dan lain-lainnya, nanti bisa dibicarakan lagi, untuk didiskusikan lagi. Artinya porsinya nanti tetap sesuai dengan apa maksudnya, pertimbangan? Ya, itu nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo ya. Beliau selaku calon presiden, nanti yang menentukan. Dari awal sampai akhir, padahal itu belum ada suara yang masuk, tiba-tiba sudah ada pattern segitu. Belum ada suara yang masuk, sudah ada pattern segitu. Itu tampil di Sirekap. Ini fakta. Silahkan. Tampilnya jam berapa? 19 lebih 36, ada Pak Karlain yang mengatakan 19 lebih 22. Di tanggal 14 itu ya? Tanggal 14. Artinya semua ini nanti bisa dibawa ke angket dong ya? Oh iya. Iya, betul. Tapi kan Mas Roy bukan partai politik. Aku bukan partai politik. Enggak, tapi bisa tampil sebagai ahli yang seperti itu kan? Ya, dan bukan cuma saya. Mas Roy ini kan ahli IT. Ya, jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma lima orang berkata dilok gitu ya, ada jutaan orang Mas Roy yang bilang gak gak dilok. Ada jutaan ahli Mas Roy yang gak bilang dilok. Speak up, tampil. Kalau berani tampil. Oh mau kita debat-debat ilmiah? Setiap saat juga tampil Mas Roy. Mana? Dari awal Mas Roy bilang anggaran, 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 anggaran. Pemborosan, pemborosan. Percayalah Mas Roy. Gak akan merubah hasil. Gak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari. Jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17, 18. Saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tau dari mana tuh, Bapak B? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi saya, Angka itu dapet dari mana? Karena kalau angka itu... Dari PDIP. Maksudnya? PDIP itu kan 19 persen. Kurang lebih 2 persen yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu. Ternyata tepat. Apa itu artinya dilok? Oh, hitungannya seperti itu? 19 persen. Gampang saja gitu loh. Gak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu gak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17 ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, 4-3 bulan yang lalu. Jadi gini loh. Jangan memainkan narasi-narasi curang, 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 curang. Kasian kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya. Biar adil pikirannya. Mbak B. Haikal. Mbak B. tadi sebutkan ada banyak yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy dan itu kejanggalan. Sudah disampaikan. Apa komentar dari Mbak B.? Komentar saya begini. Mas Roy ini kan ahli IT. Ya, jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma 5 orang berkata dilok gitu ya. Ada jutaan orang Mas Roy yang bilang gak gadi lok. Ada jutaan ahli Mas Roy yang gak bilang lok. Tampil. Kalau berani tampil. Omong kita debat. Setiap saat juga tampil Mas Roy. Dari awal Mas Roy bilang anggaran, 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 anggaran pemborosan, pemborosan. Percayalah Mas Roy. Gak akan merubah hasil. Gak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari. Jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17, 18. Saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tau dari mana tuh, Mbak B? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi saya. Angka itu dapet dari mana? Karena kalau angka itu... Dari PDIP. Maksudnya? PDIP itu kan 19%. Kurang lebih 2% yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu. Ternyata tepat. Apa itu artinya dilok? Oh, itungannya seperti itu? 19%. Gampang saja gitu loh. Gak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu gak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17%. Ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, 4-3 bulan yang lalu. Jadi gini loh. Jangan memainkan narasi-narasi curang, 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 curang. Kasian kepada orang yang betul-betul mencintai 0-2 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya. Biar adil pikirannya. Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi. Bukan. Ini fakta. Saya akan menceritakan satu menit kisah seorang wanita di zaman Madinah. ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Kudayok 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 Bani Kudayok ini Yahudi dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini ini kalau mau jujur kalau mau sebentar-sebentar ini kalau mau saya ceritain sebenarnya ya. Saya baru ngangkat mic sudah yang kedua ingat waktu kasus pembakaran bendera oleh Banser di Garut kebetulan saya yang diutus orang marah sama Banser saya bilang tidak boleh marah sama Banser siapa yang bakar itu diteliti kalau perlu diadili jangan menyalahkan semua Banser sama dengan satu kapolda menyalahkan semua polisi tidak boleh menyalahkan institusi polisi siapa oknumnya hari ini dicerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara-cara kayak gitu siapa yang curang siapa yang curang tangkep setuju dua minggu yang lalu tangkep dua minggu yang lalu mas Aiman siapa yang curang ketua KPU yang inisial kalau soal sebentar masih saya belum disuruh sebentar sebentar kalau soal si rekap dan segalanya gitu ya ya kita tahu gitu loh TPS 02 di Lampung 3 juta 1 TPS untuk Pak Anies Baswedan gak ada yang ribut Mas Roy karena kita tahu itu kesempatan error kalau Mas Roy bilang 2019 sudah Indonesia Barat Indonesia Timur itu sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi gak mungkin itu muskil belum ada suara masuk kok gimana gak mungkin dari Aceh masuk digital evidence-nya ada dari mana pun ada kemungkinan jam berapa Mas Roy jam berapa 1936 masyarakat Indonesia udah nanti nanti ada buktinya 1936 waktu Indonesia Barat waktu Indonesia Barat sudah muncul itu real count ya maksudnya ya real count di Sirekap lagi pulang kita sudah tahu bahwa hitungan yang sebenarnya sudah 2 jam itu suara yang masuk itu bukan dari Indonesia Timur masalahnya dari belum ada suara yang masuk ke situ karena situsnya down situsnya down tiba-tiba muncul jadi komputer mati komputer gak ada hubungannya bayangkan situs down yang disalahkan orang bisa saja sistem bisa saja keadaan yaudah yang salahkan tikus-tikus mouse-mousenya yang salah gini-gini gini 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu kalau real count bukan patokan real count bukan hitungan katanya 1 menit real count alat bantu ini sudah 3 menit si rekap alat bantu real count yang benar real count hasilnya sudah kelihatan sekarang semua orang sedunia bukan se-Indonesia sedunia tahu bahwa metode yang namanya quick count itu adalah metode internasional tiba-tiba tiba-tiba semua menyalahkan quick count kalau sedunia kemarin kemarin juga ada ada anggota komnas HAM PBB dari Senegal itu juga tahu jadi jangan membuatkan narasi-narasi tahu nggak kasus di sidang komite HAM PBB mengatakan pilpres di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidakneutralan baca nggak saya paham yaudah gampang Bapak mau pesen suara apa di sana oh ini gampang banget oke gini-gini luam internasional luam gue internasional masih lokal masih lokal ini yang suka pesen-pesen suara kayak gini